Halo semuanya, saya Vida Mastrika. Dalam video kali ini, saya akan sharing tentang Future Continuous Tense. Video lain tentang Future Tenses, bentuk-bentuk lainnya, itu ada di description box ya. Silahkan diklik link-nya. Ayo kita langsung ke materi kali ini. Nah, sekarang saya akan berbicara tentang Future Continuous Tense. Nah, selain Present Continuous, Past Continuous, ternyata Future Tense juga punya format continuous-nya ya. Bagaimana formatnya? Kita lihat dulu. Formatnya adalah subject, ditambah will, ditambah be, ditambah verb, ing. Nah, untuk apa itu Future Continuous dan bagaimana contoh kalimatnya? Kita lihat di slide setelahnya. Oke. Contohnya, at 5 o'clock, I will be meeting with the management about my rice. Yang kedua, I will arrive at 5 o'clock. Apa perbedaannya di sini? Yang ini adalah Future Continuous, yang ini adalah simple future atau future tense biasa. Future Continuous formatnya adalah subject, ditambah will, ditambah be, ditambah verb, ing. At 5 o'clock, I will be meeting with the management about my rice. Yang simple future, yang future tense biasa. I will arrive at 5 o'clock. Nah, di sini bedanya adalah Future Continuous ini digunakan untuk membicarakan progress. Ya, sama seperti Present Continuous dan Past Continuous, di sini Future Continuous pun digunakan untuk membicarakan sesuatu yang sedang berprogress. Nah, kali ini sesuatu yang sedang berprogress itu dilaksanakan di masa depan. Jadi, artinya kalimat yang pertama ini, jam 5, itu saya akan sedang meeting dengan manajemen. Jadi, meetingnya itu masih dalam progres jam 5. Ya, karena meeting itu progresnya nggak mungkin cuma sebentar ya, baru mulai, langsung selesai, itu nggak mungkin. Jadi, ini artinya meetingnya itu ada progresnya, dan jam 5 progresnya itu sedang berjalan. Bedanya dengan yang ini, I will arrive at 5 o'clock. Bedanya dengan arrive atau sampai, itu kita nggak mungkin sampai berkali-kali atau sampai di suatu tempat, itu dalam jangka waktu yang lama ya. Kita sampai suatu tempat, langsung selesai sampainya, kita langsung ke kegiatan yang lainnya setelah kita sampai. Nah, itu ya bedanya. Kalau Future Continuous itu ada duration-nya, kalau Simple Future Tense atau Future Tense biasa itu tidak ada durasinya. Nah, ini dia penjelasan yang lebih lengkap, saya ulang lagi. Jadi, I will arrive at 5 o'clock, jadi you arrive once, hanya sekali, dan langsung selesai ya. You can keep on arriving, tidak tiba, terus tiba lagi, tiba lagi, nggak gitu ya. However, once you get there, setelah kamu sampai, kamu bisa melakukan sesuatu yang berlanjut gitu ya. At least for a certain period of time. Jadi, setelah Anda tiba atau setelah sampai, itu kalian bisa melakukan sesuatu yang lain yang ada periodnya atau ada jangka waktunya. Tetapi, untuk kata tiba itu tidak ada jangka waktunya, karena tiba itu langsung selesai ya gitu ya. Setelah tiba, kalian bisa melakukan hal yang lain. Ini penjelasan yang future continuous, yang I will be meeting, jadi meetingnya itu tidak akan terjadi begitu saja ya. Tidak akan selesai, mulai langsung selesai gitu ya. Itu akan mempunyai durasi, makanya disini memakai future continuous, ada subject, ditambah will, ditambah be, ditambah verb, ing. Oke, ini adalah formatnya, kalimat positifnya adalah subject, ditambah will, ditambah be, ditambah verb, ing. Untuk negatif, notenya ini melekat di will, will not, ditambah juga be, dan verb, ing. Untuk interogratif atau kalimatannya, will-nya muncul sebelum subject. Setelah itu, ada be ditambah verb, ing juga ya. Selanjutnya, future continuous ini dipakai untuk mengekspresikan aktivitas yang akan dilaksanakan pada suatu waktu di masa depan dengan sebuah time adverb ya. Contohnya adalah, Henry will be calling you at 8 o'clock tomorrow morning, berarti ada progressnya ya. Progressnya menelpon itu ada progressnya, gak mungkin halo gitu, langsung selesai, tapi ada progress menelpon di sana. Artinya dalam bahasa Indonesia, Henry akan atau sedang menelponmu pada jam 8 pagi besok. Contoh lainnya, Untuk mengindikasi event mana yang terjadi di masa depan saat event lain itu terjadi juga di masa depan. Ini seperti past continuous ya, tapi ini terjadi di masa depan. Nah, kalau masih bingung, silakan lihat video past continuous saya. Di situ ada bagaimana kita menceritakan adanya suatu event yang berlangsung lebih lama dan disela atau diintrupsi dengan event lainnya, tetapi terjadi di waktu lampau. Nah, ini terjadi di masa depan. Formatnya sama saja, cuman diubah jadi future continuous. Jadi, I will be playing games when you come tonight. Playing games ini adalah action yang berlangsung lebih lama dan saat kamu datang ini adalah action yang menginterupsi. Action yang berlangsung lebih lama, kita pakai formatnya adalah future continuous. Action yang menginterupsi formatnya adalah simple present. Ya, artinya dalam bahasa Indonesia, aku akan atau sedang bermain game saat kamu datang malam ini. Itu formatnya selanjutnya. Oke. The way we use the future continuous tense is the same as the past continuous. Seperti yang saya bicarakan tadi, future continuous ini bagaimana cara menggunakannya itu sama dengan past continuous. Perbedaannya adalah untuk future continuous ini terjadi di masa depan, untuk past continuous ini terjadi di masa lalu. Jadi, pada future continuous kita menggunakan future continuous untuk menjelaskan sesuatu yang akan atau nanti sedang berproses, dan kita menggunakan present tense untuk action yang menyela atau yang menginterupsi. future continuous juga digunakan untuk menanyakan sesuatu secara sopan dan formal untuk menanyakan keinginan atau intention seseorang. Will you be coming home? Akankah kamu pulang? Nah, itu contohnya. Selanjutnya, ingat juga sama seperti present continuous ya, future continuous itu hanya untuk action verbs. Ingat-ingat lagi yang mana itu action verbs, yang mana non-action verbs. Untuk yang non-action verbs, juga ada video saya yang menjelaskan tentang itu. Yang kalimat pertama ini salah ya, I will be being stressed tomorrow, karena stress ini bukan action verb ya. Yang benar adalah, I will be stressed tomorrow during my science test. Yang kedua, siming ini juga salah, karena sim itu bukan action verb ya. Kalimat yang benar adalah, will sim, bukan will be siming. Yang ini, know itu juga bukan action verb, jadi will be knowing ini salah, yang benar adalah will know. Diingat-ingat lagi, yang mana action verb, yang mana yang bukan. Oke, use the correct form of verb. Ini untuk contoh, kita pakai kalimat future continuous ya. at midnight, at midnight, we, disini, berarti will be sleeping. Sleeping ya. Oke, karena formatnya adalah subject, ditambah will, ditambah be, ditambah being. Yang nomor dua, at this time next week, we will be sitting at the beach. yang nomor tiga, at nine, I will be watching the news. Nomor empat, he, oke, ini kalimat negatif, berarti not-nya, menempel di will ya. He will not be playing all afternoon. Yang nomor lima, kalimat tanya, berarti will-nya pindah ke depan ya. Will you be eating at six? Itu dia kalimatnya. Will you be eating at six? Oke, nah sekarang ada eksersisnya. Nanti silahkan tuliskan jawabannya saja di kolom komentar ya. Di sini, kalian saya tugaskan untuk mentranslate tiga kalimat dalam bahasa Indonesia ini ke dalam kalimat bahasa Inggris dengan format Future Continuous Tense. Kalimat yang pertama adalah saya akan makan jam tujuh malam ini. Yang kedua, akankah madeh berolahraga di gym besok? Yang ketiga, putu tidak akan menonton film di bioskop akhir pekan ini. Silahkan di-translate kalimatnya ke dalam bahasa Inggris dan tulis jawabannya saja di kolom komentar ya. Oke, gimana materi tentang Future Continuous Tense kali ini? Semoga bisa kalian terima dengan baik dan bisa bermanfaat bagi kalian ya. Saya mohon untuk subscribe channel ini jika kalian rasa video-video yang saya buat sudah bermanfaat untuk kalian. Sampai ketemu di video saya yang lain ya. Bye! Sub indo by broth3rmax